Terima kasih telah menonton! Halo semuanya, balik lagi bersama saya Andre dan juga... Frost Misty Kemarin kita udah bahas SMG dan juga shotgun Sampai ada rahasianya tim BOOM Di hari ketiga kita akan membahas RIVAL Boleh kok, silahkan nih mulai Kita langsung aja bahas RIVAL Ini salah satu RIVAL yang paling murah, Bulldog Bulldog Kalau kita lihat, Bulldog 24 pelor 24 kilo Iya biasa kalau untuk bump upnya sedikit jarak jauh Karena Bulldog bisa bilang lumayan ampurasinya Walaupun fire rate-nya tuh dibawa rata-rata dari Phantom atau Vandal Oke 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 Ini mirip-mirip kayak Stinger, kalau klik kanan tuh dia ngeburst gitu Oh bener ngeburst ya? Dan lurus banget Ditambah jongkok, tambah lurus gitu Kalau auto-nya ya kalian harus kontrol sendiri Oh iya, dia agak ini ya Agak mencah-mencah ya alurnya Next, Guardian 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 tuh bisa dibilang kayak operator berjalan Oh iya bener bener-bener operator berjalan Iya Karena kalau headshot itu langsung mati Instant Langsung kill ya Iya Jadi ini salah satu kegunaannya Jadi murah meriah Murah meriah Terus juga kalau emang yang pemainnya pas juga tajam makanya Sering headshot gitu langsung mati Oke 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 Bahkan kalau kena badan dua kali mati Kena badan dua kali langsung mati Tapi jangan ngeluh kalian Jangan bilang error-error kalau ngeluh hati Itu membuat kalian yang gak bisa Oke Selanjutnya kok Raffle ke tiga Nah ini Raffle ke tiga Ini biasanya yang sering banget dipake Kalau gak Phantom, Vandal Oh iya Kalau Phantom ini 30 pelor Memang bisa dibilang fire ratenya lebih tinggi daripada Vandal Kalau Phantom kelebihannya pelornya lebih banyak Oke Fire ratenya lebih cepet daripada Vandal Tetapi kalau dari segi damage Kita bisa lihat disini Dia punya first shot tuh 0,2 Jadi gak langsung instan mati Gak seperti Vandal itu Dan ini juga mesti latihan kontrol udah pasti Oh iya bener harus latihan kontrol temen-temen Kalau di scoop lebih pelan tapi emang Apurasinya bagus juga Tapi tetap masih dikontrol Harus tetap dikontrol Oh iya Yang terakhir dan yang paling mengerikan nih Iya ini sering banget dipake Betul betul Karena dari Vandal itu Emang fire speednya Fire ratenya Lebih lambat daripada Phantom Cuman kalau headshot harus mati Gitu Jadi berasa proper ya Iya Tapi emang harus dibutuhkan skill akurasinya yang bagus juga dari playernya nih kalau Iya karena dari Vandal itu Banyak player yang demen pake Vandal Karena ketika mereka running gun Apalagi pas attacker Mereka tuh Butuh banget Untuk ngecek angle sambil lari Jadi mereka Bisa bilang kalau orang yang demen Nembaknya headshot headshot Itu enak banget tuh Karena langsung mati Instan Walaupun pallernya cuma 25 Tapi emang Gue rasa Vandal itu perlu banget Di sisi attacker Karena kita Kalau jadi attacker harus ngecek Beberapa angle Sedangkan musuhnya tuh udah nembak duluan Kita harus balesnya langsung headshot Jadi langsung instan mati Gitu Kalau phantom Memang lebih enak sebenernya Di defender side Karena Pelornya lebih banyak Kalau di rush tuh Masih ada kesempatan untuk Nggak kehabisan pelor Gitu Jadi masih bisa bunuh Masih bisa bunuh Dan fire rate nya juga cepet kan Apalagi kalau sering di rush Langsung berdua bertiga Oleh attacker side gitu Dan memang dari Pandelnya phantom Pasti ada phantom Biasanya tuh minimal kalian tuh harus Terus Nebak sambil diturunin Pelor ke 4 ke 5 harusnya turunin Oh gitu Jadi pelor ke 4 ke 5 harusnya turunin Supaya keluarnya Hatch nya lurus Oh iya bener 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 Siap Kita udah ngebahas beragam hal nih Bersama Kofros Misty Mulai dari agent Mulai dari agent Plus map yang tepatnya Dan juga tips Tips and tricks Penggunaan skill-skill nya Terus yang di minggu ketiga ini Kita langsung ngebahas senjata-senjatanya Ditemenin sama Kofros Misty Dan temen temen Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan Clutch Muscle Class Bye Bye